Dieng mengisahkan banyak cerita, misteri, mitos, dan fakta Dieng disebut sebagai negeri di atas awan Dieng memiliki tradisi budaya yaitu ruatan anak rambut kimbal Dieng terletak di Wonosobo dan berpatah juga dengan pancer negara Jawa Tengah Kali ini di Javu mengulas tradisi ruatan anak rambut kimbal di Dieng Dan ini satu-satunya budaya yang ada di Indonesia Masyarakat setempat percaya kalau anak-anak rambut kimbal di Dieng merupakan titipan dewa Dewa itu bernama Nyiroronce yang merupakan abdi dari Laut Selatan yaitu Nyirorokidung Oleh Nyiroronce, puca itu kemudian ditetapkan kepada Kiai Kaladete yang merupakan salah satu temenggung Yang ditugaskan untuk mempersiapkan pemerintahan di dataran tinggi Dieng Pada masa penjelang kemunculan Kerajaan Mataram pada abad ke-14 Di Dieng, tradisi ruatan atau pemotong rambut kimbal rutin dilaksanakan pada bulan suruh atau peringatan tahun baru Islam Selain itu, acara itu juga rutin dilakukan pada setiap bulan Agustus atau September Nah, tahun ini didakan pada tanggal 2-4 September 2022 Konon katanya, anak rambut kimbal merupakan simbol keceteraan masyarakat Dieng Jumlah mereka seakan menentukan tingkat keceteraan penduduk setempat Semakin banyak anak kimbal di kawasan Dieng, maka akan semakin catra pula masyarakatnya Hal tersebut menjadi mitos yang dipercaya dan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Dieng sampai sekarang Mereka percaya bahwa rambut kimbal hanya boleh dipotong bila anak yang bersambutan sudah menghendaki atau memintanya Dan harus dilakukan melalui ritual ruat atau ruatan yang pimpin tertua adat setempat Oleh karena itu, tidak heran jika anak rambut kimbal kerap diculuki sebagai anak istimewa Sehingga apa yang menjadi keinginan harus benar-benar dituruti Sebab jika apa yang menjadi keinginan anak tersebut tidak dituruti, maka akan bertambah bagi anak rambut kimbal tersebut Anak-anak yang diruat dikumpulkan di rumah tetua adat setelah kumpul semua, mereka dibawa ke komplek Dharma Salah untuk acara Jamasan Jamasan artinya mencucikan diri dengan cara mandi Pada Jamasan, ruatan anak kimbal, air Jamasan yang digunakan adalah air yang berasal dari sendang sendayu Setelah itu, mereka dikirim menuju ke komplek Sandi Arjuna untuk dilakukan pemotongan rambut kimbalnya Setelah anak-anak menjalin upacara ruatan kimbal, setelah itu kembali mencari anak-anak yang normal Kehidupan warga masyarakat di Dieng yang merawat peninggalan masa lalu masih berlanjut sampai di zaman sekarang Khususnya saat memandang anak kecil berrambut kimbal, walau rambutnya tidak dipapakan sebelumnya Mereka dianggap istimewa dan terpilih, karena tidak sembarangan anak kecil yang diberi rambut dengan wujud kimbal Bahkan ketika masyarakat merantau berserta anaknya ke komplek lain Ada anak yang tetap kimbal meskipun tidak tinggal di Dieng Jika memang tandirnya menjadi anak kimbal Harusnya adalah manis terhentral untuk membuat pemotongan perlu putucamgan Terima kasih.